Halo Sobat Sembar Belajar, kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa pembaruan pada aplikasi Dapodic Dashman tahun 2020. Ada 3 hal pokok mengenai pembaruan aplikasi Dapodic Dashman versi 2020. Yang pertama adalah sarana dan prasarana, kemudian yang kedua adalah peserta didik, dan yang ketiga adalah guru dan tenaga kependidikan. Data surplus akan lebih rinci dan dibagi dalam 3 submenu yaitu Satu, tanah dan bangunan Dua, ruang Tiga, alat angkutan dan buku Kita mulai dari tanah Data tanah yang sebelumnya ada pada menu sekolah, kini akan berpindah pada menu sarana-prasarana Mudanya kedua, data bangunan akan dikelompokkan berdasarkan lokasi tanah Selanjutnya, ruang Pada menu ruang, data akan dikelompokkan menjadi beberapa ruang utama dan ruang penunjang Yang ketiga, alat angkutan dan buku Menu alat berisi data peralatan beridikan yang berada pada setiap ruang Selanjutnya, menu angkutan berisi data-data kendaraan-kendaraan yang digunakan untuk operasional sekolah Menu buku berisi buku-buku baik jenis buku teks maupun buku non-teks Pembaruan pada peserta didik membuat beberapa hal Yang pertama, penambahan nomor kartu keluarga peserta didik Kemudian yang kedua, untuk peserta didik yang lulus, maka akan dilakukan oleh admin dapodik pusat Bagi siswa yang tidak lulus, maka akan dibatalkan status kelulusannya melalui manajemen dapodik dasmen dinas pendidikan Untuk peserta didik membuat mutasi pada semester 1 tahun lancaran 2019-2020 Proses mutasi pada dapodik dilakukan setelah aplikasi dapodik dasmen versi 2020 dirilis dan sudah melakukan sinkronisasi dengan versi terbaru Yang ketiga adalah guru dan tenaga kepemilikan Ada dua pembaruan pada data guru dan tenaga kepemilikan Yang pertama adalah penambahan nomor kartu keluarga Kemudian yang kedua adalah penambahan nomor unik kepala sekolah Demikian informasi yang kami sampaikan Setiap satuan pendidikan diharapkan dapat menyiapkan dokumen-dokumen dan data yang dibutuhkan Selanjutnya di input oleh petugas pendataan untuk pelajaran proses pendataan Terima kasih Terima kasih